Intro What's it? Saiful Arief dari Jawa Timur Sudah bersiap-siap dan iliadia Ketuk RTV Tekanan dari Persim Bandung Ada penguasaan Oh saya sekali fikir RTV Sementara kali ini kita bisa Bagaimana Nick menguasai bola Nick pindahkan bola kepada Febri Hariade Febri Hariade sebuah cross Sebuah tendangan pisang kaki kiri pemirsa Dilepaskan tadi oleh Febri Hariade Sebuah tendangan yang pada mulanya Saya kira dia bermaksud mengumpat Kepada Wander Lewis Tapi bolanya terlalu hampir saja menjadi tendangan langsung Ini dia kita lihat tendangan pisang kaki kiri pemirsa Yang dilepaskan tadi oleh Febri Hariade Lengkung dan hampir menungkik masuk ke dalam gawang Lawan Barito kebobolan bola atas juga Ini dia kita lihat dadung juga penguasa bola-bola mati Bisa memberikan bahaya bisa juga langsung Dan tendangan dari DNI Pustandar kali ini Akan bisakah memberikan suatu kekanan kepada Fitrul Dewi Rustafa Diri saksikan Pemirsa sebagai kekuatan yang dimiliki Dalam pertandingan ini Tendangan sudah dilakukan Lagi-lagi Pemirsa Serangan yang memang terus-menerus dilakukan oleh Persib Bandung dan Victor Iwonevo juga Pemain yang pernah bermain Dropersipura-Jayapura Dan merasakan gelar juara ya Tiga kali Dan ini dia Pemirsa semua pulang One and one goal Super Fion dari Wander 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 goal Alias Wander Luis Pemirsa 1-0 Persib Bandung Unggul atas Persibura-Jayapura Di balam itu dalam Pary Liga 1 Ada mitos dalam segang lama tidak mencetak gol Ketika sudah mencetak gol itu ketagihan dia tanya Redbro Tujuh pertandingan tidak mencetak gol Wander Luis Seperti Buntu Kemarin mencetak gol Dan sekarang seperti Nagi Bikin gol pertama bagi Persib Dari satu peluang yang pertama dia dapatkan Luar biasa Instingnya Kecepatannya Eksekusinya Menyulitkan Fitrul untuk menghentikan bola masuk ke gawang Iya, gol yang super biar Yang diberikan tentunya Pemirsa Ada free kali ini di tengah Ada kembali Deddy yang muncul dari belakang Deddy dorong saya kepada Wander Luis Wander Luis kembali kepada Deddy Oh, ada Rashid kali ini Rashid kepada Febri Adi Adi Febri Adi Adi Febri Adi Adi Dan kita lihat Pemirsa Dan ini gawang kosong Gawang kosong Oh, sukar dipercaya Pemirsa Gawang yang sudah ditinggal oleh Fitrul Dungi Rustaba Dari Zalnando belum sempurna Iya, Zalnando bahkan mungkin Seperti mengumpan ya Mengumpan kepada Wander Luis Tapi Wander Luis tidak bisa memanfaatkan bola dari Zalnando tadi Bolanya hilang kali ini Serangan balik yang begini cepat dilakukan Ada Rashid Berikan bola kepada Ezra 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 Oh, penyelesaian ini Belum bisa lolos dari blok pemain lawan Sudah begitu luasa Ezra Dan sekarang quick free kick lagi Pemirsa Ada Esteban 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 kepada Febri Adi Febri 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 Iya, di sini harusnya Febri udah bisa umpan sebetulnya ya Tapi dia agak sedikit terlambat Sehingga ketika mengirim umpan bola glosser tadi Terbaca dengan baik oleh Henrique yang langsung menyapunya keluar Zalnando kali ini kepada Ezra Ezra kembali Pemirsa Kembali kepada Zalnando Ada dua pilihan yang bisa diberikan kepada Zalnando Dan kali ini Oh, gol Very, very, very wonderful Wonder Louis tidak pernah berhenti untuk mencintai gol Sepertinya dia keinginakan Dia tidak begitu cinta dengan mencintai gol Dua gol di balap hari ini 2-0 Persib Pandu Mugul Adas Persib Mura Jai Mura It's a wonderful goal dari Wonder, 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 wonder Iya, saya sudah mengingatkan tadi bahwa Bola-bola atas menjadi salah satu yang berbahaya bagi Persibura Lawan Barito, Persibura kebobolan bola atas Dua laga sebelumnya dua gol juga mereka kebobolan Dari situasi bola atas Kali ini wonder Louis memanfaatkan umpan yang sangat memanjakan dari Zalnando Yang memang dalam beberapa laga terakhir Berkali-kali mengirim umpan silang yang bagus, Renra Wufel Horota Dan akhirnya pertandingan di Bopakia Pertama Pemirsa Ini dia, kick-off Babak yang kedua Absen, tapi dia tidak apa-apa namanya Cukira Absen, lihat yang terasa Saat menonton, tentunya dari daerah Dan sekarang siapa pojok, Bopirsa Siapa pojok kali ini dapatkan oleh Persibura Jai Mura Oh, ini dia, Bopirsa Peluang yang dimiliki Dan benar sekali Itu dia salah satu peluang sebaiknya dimiliki oleh Persibura Jai Mati Dan sundulan kali ini dilakukan oleh Doni Mone Iya, tendangan penjuru yang sangat baik Kali ini ada Ezra Walian Masih Ezra Pemirsa Ezra Ezra Walian Dan itu dia kita lihat Pemirsa February hari ini diminta bola Tetapi Ezra melihat ada kesempatan Dishooting lah tadi Oleh Ezra Walian Iya, Ezra ya Karena dia tidak diblok jauh pemain-pemain Persibura Sehingga dia leluasa melepaskan tendangan keras Yang masih bisa diblok oleh penjaga Wang Fitru Sebuah gerakan yang dilakukan Pemirsa Oh, ini dia baik Muhammad Tahir Muhammad Tahir baik sekali Muhammad Tahir Dan oh Oh, sayang Sayang sekali Ya, tetapi Tampaknya posisi dari Ferry Pak Abol Pasar itu Reddit harus diberikan kepada Muhammad Tahir Iya, memang Memang offset ya Tapi bagaimanapun yang pergerakan Tahir tadi sangat bagus ya Di dalam kotak penanti sangat percaya diri Dan sekarang ini masih Febri Hari Adi Febri Hari Adi kembali menusuk di sebelah kiri Febri Hari Adi Umbar di dalam otak penalti Dan ada sebuah luar Rasid Terlalu buru-buru menendang ya kita lihat Tendangannya Oh, sayang sekali Itu dia first time kick tadi Rasid Pemirsa Rasid Wah, ragu-ragu Pemirsa Rasid Ezra Itu kembali lagi Pemirsa Placing dari Ezra Walian Iya, bertubi-tubi tendangan di laukaling ini Giliran Ezra dengan tendangan mengarah ke pojok kiri gawang Fitrul Tapi Fitrul juga bermain cukup solid ya Matakan peluang demi peluang dari Persib Setuju saya Jadi terlepas Ini menjadi sebuah tekanan di kebali Pemirsa dimiliki Oh, kali di Frankfurt Oh, tipis sekali Pemirsa Peluang yang dimiliki Bola daerah kembali kepada hand-hand yang berdiri bebas di sebelah kanan Hand-hand dari Oh, kali ini menjadi peluang dari Tendangannya Oh 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 Saatnya ditunggu-tunggu Dimana Joffrey Castileon Kebali mencinta gol bagi Persibando Untuk membuat skor 3-0 Persibandung pulang atas Persiburan Jayapura Welcome back Bagi Joffrey Castileon Castileon memanfaatkan kurangnya pressing dan tekanan yang diberikan oleh barisan pertahanan Persetia begitu leluasa menerima umpan dari hand-hand Dan kemudian melepaskan tendangan geras yang tidak bisa dipatahkan dibendung oleh Fitru Pecah telur Jayapura Castileon Ini dia tendangan yang diberikan pebersa oleh Joffrey Dan berhasil mencerah gol Tendangan dari Deddy Krusnandar Semangat bagus tadi dari Deddy mencoba membuat kejutan Sebetulnya arahnya arah untuk ditanduk ya Memang-memang tidak ada yang bisa menjangkau Terima kasih telah menonton!